masuk, nice wah, kenapa dia kelontang nah, ini kalau misalkan kelontang ya jadi caranya gini, kalian back dulu, ini settingan yang sama, ya settingan yang sama, itu akan berbeda nanti hasilnya, tadi kan kelontang ya ini gue back dulu, nah, ini buat nge-refresh sepertinya, lalu kita masuk lalu kita klik, gak usah diganti dulu, kita langsung start nah, ini kan tombol ya, hold ya nah, gue tekannya coba di tengah ini oke, kita lepas kita lihat, masuk tuh, masuk kan gimana itu? lempat, nah, masuk akhirnya gue bisa juga menyelesaikan 5.20 di akun gue yang ini ya nah, ini adalah equipment yang gue gunakan yuk, kita bahas yuk nah, kalian ikutin sampai habis ya ini kita lanjutin lagi di chapter 5 hari ini kita akan habisin semuanya ini dia ya nah, di part sebelumnya kita baru sampai sirio dan itu masih bintang 1 sekarang sudah bintang 3 akhirnya jadi, gue pakenya apa aja? nah, kalian bisa lihat disini gue menggunakan air downforce nya di 431 dengan menggunakan protoseber kalau kalian punya protoseber ya gue menggunakan ini dan untuk transform nya di increase air downforce ya itu di level 19 level perlu gak bang? perlu ya karena biar menyesuaikan dengan start nya yang ada lalu untuk ini chassis nya gue pake yang super 2 ya ya, ini lah pokoknya chassis super 2 dan ini untuk rotate speed loss nya gue ambil di level 17 bukan karena gak bisa dinaikin karena bisa nya cuma segitu lalu untuk dinamo nya nah, gue pake dinamo nya torsi tune nah, ini ya torsi dan rotate speed nya itu gue di 16 rotate speed, rotate speed itu ada di 17 dan di 16 karena ini kalau gue naikin lagi spin nya akan makin kencang lagi gitu lalu untuk gear nya gue pakenya yang 35 banding 1 di level 15 di level 15 aja lalu untuk ini gue pakenya stabili dan air downforce di 17 17 kalau ditinggin lagi bagus untuk air downforce nya ditinggin lebih bagus lalu untuk yang belakangnya juga sama ya air downforce dan stabili 17 16 oke, untuk yang tengah nya gue pake yang side stage nya itu normal ya tapi yang ungu nah, untuk ban nya depan belakang gue pakenya sama ya itu di rotate speed loss di 18 dan juga untuk pelek nya ini sama ya ini juga sama ini gue pakenya rotate speed loss dan juga tire grip 17 18 17 gitu untuk pelek nya disini gue ambilnya adalah torsi loss ya di 16 dan pelek yang belakang ini gue ambilnya itu di torsi loss juga 17 lalu enak bang pakainya kuning gue gak punya kuning gak masalah bro ya yang penting statnya disetarain aja kalau misalkan ini gue levelnya tadi adalah 17 lo naikin di 18 19 sama aja bro sebenernya sama aja gitu ya untuk rollernya ya untuk rollernya gue ambilnya ini stabili stabili semua ya untuk semua roller gue ambilnya stabili dan itu stabili gue saat ini masih di 11 11.36 gitu nah pemberat depan gue ambilnya ini pemberat depan gue ambilnya ini gue ambilnya di suspensi kalau suspensinya kalian lebih tinggiin itu gak masalah dan gue ambil yang yang beratnya segitu yang ungu juga disini gue menggunakan propeller shaft ini dengan rotate speed loss itu di 10 jadi kalian tinggal sesuaikan aja ya nah ini gue menggunakan gear hanya level 15 dan juga menggunakan electrical contract itu di 14 ya dan juga dia electric saving gue ambilnya oke itu tadi adalah start untuk hari ini kita menyelesaikan di semua track yang ada disini nanti ya dengan mengandalkan itu atau mungkin nanti gue akan ada upgrade tambahan sedikit untuk menyelesaikan di beberapa track yang ada disini oke oke kita langsung aja hajar si dia kita gas aja langsung ya nanti gini setiap ada track ya lalu kita itu jangan berpikirnya wah track ini cara benernya gimana track itu gimana gitu ya yang dilihat itu adalah klontangnya jadi kalau kalian pelajarin klontangnya cara benerin klontangnya gimana nah itu kalian bisa untuk menyelesaikan semua track jadi gak harus di track ini ganti track itu gitu ya nah contoh dalam hal ini sekarang kita akan masuk ke lompatan nah itu normal ya untuk lompatan yang untuk di track ini hambatannya hanya di lompatan yang tinggi nah hanya lompatan disitu aja hop oke aman yang penting berat depan belakangnya untuk di lompatan jenis lompatan tadi nanti kalian akan ketemu juga jenis lompatan itu di track-track lain ya nah lompatan ini itu ya itu kalian tinggal naikin berat depan belakang aja maksudnya di setting ya bukan tapi gue di mobil di mobil lo pakainya depan doang satu kok di mobil gue gak bisa iya karena settingan mobil gue dengan mobil lo beda jadi harus di harus di utakatik lah di utakatik lagi untuk pemberatnya itu sendiri nah oke kita masuk bintang tiga disini aman ya untuk track yang ini selau kita langsung aja ke oke masuk kemana nih masuk kemana 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 oh ini ya oke kita hajar wah ini tracknya lumayan lumayan cukup ganggu ya ini lumayan nah kalau di track jenis seperti ini kalian hanya membutuhkan apa namanya tuh stabili aja ya hanya memperbesar stabili aja untuk jenis track seperti ini dan disarankan nah ini curve pasti nah bener kan curve bang kalau curve curve track rollover itu gimana sih lu tinggal klik aja sebenarnya di filer ini bro tuh untuk menyelesaikan permasalahan ini kamu hanya meningkatkan lagi stability udah gitu doang kata dia dan juga ability pas curve di install di depan plate dan juga rear dan seterusnya tinggal gitu doang sih sebenarnya jadi gak usah pusing ya kita tinggal naikin aja si roller kita kalau misalkan terjadi seperti tadi pastikan stabilinya tembus di 1200 kenapa karena menggunakan ini ya kita harus 1200 kecuali lu turunin speed nah kalau pakai ini dia 1200 harusnya sih oke oke sebentar ya gue klik dulu untuk stabilinya stabil di depan 17 ya kita coba naikin kita kekurangan C C itu ada dimana kita bisa beli di toko ya kita keluar dulu belanja dulu ke toko Sagami Pak Sagami ini kita beli yang C nah ini C ini penting banget ya vitamin C ini penting nih nah kita naikin dulu stabilinya di depan nah ini ya udah 19 yang belakang juga untuk yang tengah kita gak punya ini AR downforce nah ini masih 3 oke sekarang kita masuk ke roller nah ini udah berapa nih masih 1138 itu ngebug ya maksudnya harusnya dia udah lebih naik lagi sih sebenarnya stabilinya ini masih 13 aduh B ya disini tuh B sama C oke kita borong aja B sama C nya ya duit tinggal 200 waduh B sama C vitamin B oke ini dia vitamin C oke kita balik lagi aduh tinggal cepet lagi duitnya kayaknya kesini aja dulu vitamin C nah oke aman aduh B C ya ya ini aduh kurang aduh abis ya abis abis vitaminnya ini juga udah mau abis lagi wah cuma bisa satu oke lah oke sekarang kita lihat berapa stabilinya 1142 aduh 1142 ya tapi sebenarnya bodinya bisa kita ganti sih sebenarnya ya karena gue punya ini kita coba lihat ini dapetin stabil gak increase layer clip oh enggak stabil 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 gak ada lagi stabil ini ya friction roller air drag aduh gak ada lagi ya sudah kita bekerja lagi ya kita cobain aja masuk lagi oke kita cobain ya kalau nanti di tikungan gak bisa masuk ya kita terpaksa turunin gear nya terpaksa ya karena memang keterbatasan duit kita tadi untuk naikin si rollernya hop kita lihat masuk nah masih nancep disitu masih gak kuat ya ya sudah kita turunin aja gear nya tapi dengan nurunin gear juga speed kita kayaknya masih kencang melawan dia nih oke kita coba turunin deh kalau udah 1200 itu udah enak di 351 ya nah ini kita turunin satu dulu gear nya ya kalau naik mobil itu oper gigi ya kita turunin gigi nya ya memang kalau main game ini itu kita harus sering otak-atik dan tidak ada tidak ada kepastian sih di game ini karena satu kali coba bisa kelontang satu kali coba bisa sukses aneh emang kita lihat apakah masuk masuk nah masuk ya udah aduh tadi ada yang merah dong terus ini warna itu bukan buat gaya-gayaan ya wah di belkon situ warnanya merah terus nah itu kalau ada warna hijau ada warna kuning kalau hijau berarti mobil kita disitu stabil tapi kalau kuning itu udah mulai goyang kalau merah hati-hati bakalan kelontang disitu tapi belum tentu pasti kelontang banget ya sepertinya kita bisa masuk bintang 5 sini oke aman eh bintang 5 bintang 3 kamu kemana bintang 5 oke aman ya jadi solusinya seperti tadi kalau misalkan curve nah kita coba sekarang atas ini sama track atas sama bawah itu sama track atas bawah sama jadi sepertinya kita cobain satu garis aja kali ya karena atas bawah itu sama sih sebenarnya nah itu ya sama kan tapi kadangnya di track bawah masuk di track atas gak masuk seperti kayak entahlah ya dibilang bug bukan bug kita coba masuk nah itu masuk merah pokoknya pokoknya kalau di tikungan banyak seperti ini kalian harus naikin stabili stabilinya bisa dari bemper depan belakang dan juga dari roller kalau misalkan kalian curve maka solusinya turunin gearnya jadi yang lebih besar dari gear yang sedang lu gunakan kayak tadi gue pakai 3,5 35 banding 1 itu klontang ya di curve nah kalian tinggal turunin ke 37 banding 1 kalau 37 masih juga turunin lagi ke 40 banding 1 kalau masih juga turunin lagi kalau masih juga lu aja turun sana nah ini oke kita pakai yang settingan ini aja dulu untuk yang Rio 520 tadi pakai settingan yang tadi yang di awal video gue oh iya di awal tadi ya kalian ikutin aja atau kalian bisa tonton video terpisah yang gue melawan dia menggunakan dinamo biru tetapi statnya berbeda dengan yang ini ya jadi intinya kita tuh bisa masuk ke semua track itu dari dari settingan apapun sebenarnya tergantung dari bodinya juga ya jadi kita itu men-setting mobil kita berdasarkan skill body itu bisa kayak gitu atau skill body kita ambil berdasarkan kekurangan stat yang kita punya yang kita miliki stat kita misalkan kekurangan air downforce nah kalian pakai yang mobil yang bisa menambahkan air downforce salah satunya adalah 3DJRX yang biru itu dia menambahkan air downforce tapi dia biru yang notabene nya kalau biru itu ya kurang ya aduh ini ini sedikit rumit untuk lawan untuk lawan go yang ini biar videonya gak terlalu lama apakah kita coba satu-satu aja atau gimana nih karena atas bawah sama ya treknya sama bro gak ada bedanya oke kita kelarin dulu yang bawah ya kita kelarin aja yang bawah untuk menyelesaikan track atasnya itu sama aja sebenarnya karena tidak jauh beda dengan yang ada di bawah oke mulus nah kalau track yang seperti ini ini banyak belokan dan ada satu garis lurus nah lurus itu kalian membutuhkan torsi dan apa namanya speed ya nah itu kalian butuh banget lurus disitu kalau bisa kalian menggunakan diospada kalau ada diospada itu kencang banget di lurusan oke masuk dan kalau misalkan di belokan ya kalian harus tinggikan stabil kalian jadi jenis track bisa kita manfaatkan setiap body yang kita miliki wah ini tokichi agak sedikit rumit ini dia ada lompatan kalau misalkan ada lompatan kalian harus naikin air downforce kalau belokan kalian naikin stabili ya ini harus diingat bro ya kalau lompatan kalian naikin air downforce kalau misalkan tikungan banyak tikungan kalian naikin stabili biar apa biar gak kelontang sisanya ya kalian naikin speed aja dan jangan asal naikin ya kalau kalian naikin setinggi-tingginya ya bakalan kelontang karena nanti startnya tidak sesuai dengan si tracknya gitu nah ini sepertinya mulus kita sudah masuk ke lap keempat ini kita cuman mengganti tadi meningkatkan stability dan juga menurunkan gear itu aja ya jadi tidak ada satu settingan kalau misalkan kalian mengatakan bang ada gak settingan satu untuk selamanya eh satu untuk selamanya satu untuk semua track ada gak gak ada tidak akan bisa lupa lo misalkan udah bikin sekenceng mungkin coba lo masuk ke tokichi kelontang lo karena speed yang dibutuhkan di tokichi tidak 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 terlalu tinggi sih tapi kalau misalkan air downforce dan berat lo itu memadai maka speed kenceng pun bisa masuk di tokichi lagi-lagi start yang bermain ya wah ini itu sama seperti seperti track abangnya ini kita akan terkendala disitu nanti oke kita sebelum melawan dia kita mundur dulu ya kita putihin eh putihin kita kelarin dulu disini baru nanti kita masuk yang di kanan aduh ini seperti yang tadi yang lompatan tadi harusnya bisa ini oke begitu lompat langsung belok lompat nah kelontang disitu coy ini dia ya collide nah kalau collide kalian tinggal lihat aja tuh driver harus mengatur gravity center ya itu berarti kita kasih pemberat di belakangnya kita coba pasang pemberat di belakang karena dia ini beratnya terlalu parah di depan ya oke kita coba kasih yang ini kita kita gas lagi kendalanya hanya disini ya ketika lompatan terus turun ke bawah dan kita dipaksakan beloknya juga harus harus naik nah seperti ini coba kita lihat hijau oke nah aman disitu tadi kelontangnya dilap berapa tiga kah hop stabil yes stabil wah di kelontang tadi merah pelan masuk oke yuk satu lap lagi bisa yuk one nice dah sesimpel itu kita hanya tinggal menambahkan apa namanya pemberat di belakang tadi ya biar stabil ingat collide itu pokoknya kalau collide rollover itu kalian klik aja nanti dia tulisannya center of gravity nah itu maksudnya mobil lu gak seimbang jadi harus diseimbangkan nah buat kalian yang mau ngebuka garasi itu kalian membutuhkan item ini ya kalian kelarin aja di chapter 5 itu nanti bakalan dapet kalian oke kita coba lagi disini tadi kita kelontang di lompatan ya nah ini tracknya sama kayak abangnya nih harusnya tadi kita masuk oke ini mobil adiknya ya ini sama nih tracknya sama abangnya hop waduh kelewatan sebentar settingannya ini udah berubah settingannya berubah ini tadi kita coba balikin lagi ya settingannya ini gearnya udah gue ganti dan juga pemberat belakangnya sudah gue copot ya gearnya yang 37 banding 1 sudah kita ganti ke 35 banding 1 sekarang kita tes apakah masuk oke masuk nice wah kenapa dia kelontang nah ini kalau misalkan kelontang ya jadi caranya gini kalian back dulu ini settingan yang sama ya settingan yang sama itu akan berbeda nanti hasilnya tadi kan kelontang ya ini gue back dulu nah ini buat nge-refresh sepertinya lalu kita masuk lalu kita klik gak usah diganti dulu kita langsung start entah kenapa bisa sukses kita coba lihat aja apakah pengaruh dari pencetan gue kali ya gue jadi sugesti deh ini contoh ya contoh misalkan nah ini kan tombol ya hold ya nah gue tekan coba di tengah ini oke kita lepas kita lihat masuk tuh masuk kan gimana itu lompat nah masuk masuk bro coba kalian komen di bawah ya kalian komen di bawah apa yang terjadi settingan yang sama tadi kelontang jauh eh tapi disini kelontang wah disitu kurv tapi intinya tadi kok bisa masuk padahal di awal kelontang tapi akhirnya disitu masuk gimana tuh gimana menurut kalian kok disitu bisa masuk oke sebentar yang belakang ini kita gue pake yang ini ya biar menambahkan curve eh menambahkan curve apa namanya menambahkan stabili nah ya nambah 5 oke kita tes lagi ya kita tes lagi ini gue belum keluar ya gue belum keluar terus kita tes apakah masuk atau tidak jadi coba kalian eh tadi tuh masuknya karena tombolnya gue pencet di tengah atau karena gue keluar atau karena kedua-duanya kalau keluar kan di refresh gitu ya startnya nah ini coba gue teken di tengah hop masuk oke disitu masuk lompatan kedua oke aman nah di tikungan nancep eh dimana tadi gue nancep disitu aman di tikungan mana tadi gue nancep di tiga ya nah itu dia eh bukan di tikungan sini nah eh bukan oh tadi itu merah tuh kita udah masuk ke lap ketiga nih hop kita tadi naikin stabili cuma 5 loh ya hanya meningkatkan 5 malah masuk yep masuk lap ke 5 ini antara bug atau apa sih masuk 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 bintang tiga denok denok oke yang bawah sudah sudah apa bintang tiga semua ya nah yang bawah ada bintang tiga semua nah yang atas ini itu sama ya sama seperti track yang di bawah sebenarnya nah contoh seperti ini eh mana tuh contoh seperti ini nah ini sama ya sama yang kayak di bawah tadi hahaha ayo coba-coba kalian kalian bisa kasih ini ya kasih apa namanya jawaban kenapa di awal tadi dengan settingan yang sama klontang begitu gue keluar terus masuk lagi dengan settingan yang sama malah finish apa yang terjadi apakah ini bug artinya ketika kita ganti ganti spare part langsung masuk balap balap terus kita ganti balap lagi itu datanya belum ter-refresh atau bagaimana kayaknya gitu ya kayaknya belum ter-refresh ya jadi kita harus keluar dulu untuk merefresh start dari settingan yang kita yang kita setting nah contoh tapi ini gue gak keluar ya coba ya kita turunin aja si gear nya tadi kan gue disitu memang klontang karena gear nya itu pake 35 banding 1 sekarang kita turunin ke 37 banding 1 untuk track yang disini nah kita turunin ya ke 37 banding 1 nah ini pake yang itu tadi oke sih kalau misalkan klontang gimana nih kalau gue sih mengatakannya itu ketika kita ganti spare part kita dia itu sebenernya startnya belum ter-research ada start yang belum ter-research ada start yang memang kalau diganti itu ter-research dan itu termasuk dari bug nya sepertinya ya sedangkan mencet di tengah itu gue juga gak tau ya apakah ngaruh apa tidak sekarang kita tes apakah di tikungan tadi nancep nancep di berapa tadi di dua ya oh disitu tadi merah bro pokoknya kalau warnanya merah tadi ya tracknya itu ada hijau kuning merah kalau dia jadi merah iya itu kemungkinan klontang sih oh ini ada aman ya nah ini kalau gear itu termasuk start yang normal berarti gear termasuk start yang normal oke done kita masuk ke sini ini masih aman menggunakan starting ini ini harusnya tadi ya menggunakan spare part yang kita pakai di track sebelumnya itu lulus disitu dan ketika nanti di kanan atas paling kanan atas itu kita harus ganti lagi settingannya berarti disini ada tiga settingan tiga jenis settingan settingan pertama yang seperti ini settingan kedua itu untuk lawan di boss nya ya boss rio dan adik-adiknya adik-adiknya gimana dan adiknya itu menggunakan 35 banding 1 gearnya yang ini 35 banding 1 sama yang paling kiri nanti kita lihat ya yang di paling kiri itu kita tinggal menambahkan berat di belakangnya menggunakan 37 banding 1 dan tambah berat lagi di belakangnya untuk settingan gue ya sedangkan kalian tinggal at-time aja amati tiru modifikasi dengan adanya fitur bug ini kayaknya fitur ya mereka memang sengaja bikin kayak gitu seolah-olah ini real jadinya ya fitur bug yang tadi yang ketika gue start itu kelontang di setting gak kelontang di setting kelontang pas gue keluar masuk jadi normal malah masuk finish kayaknya memang mereka sengaja sengaja membuatkan ada ada fitur bug tadi jadi kita nyebutnya itu fitur ya dan kita mengakali fitur tersebut mungkin mungkin beberapa dari kalian udah ada tahu bug seperti ini ya dan ya di stream ini eh di stream di video ini kita sudah mendapatkan salah satu bugnya jadi kalian bisa lapor ya kalian bisa lapor ke GM nya kalau mau ngelapor ya silahkan lapor karena gue males ngelapor dengan adanya video ini ya kalian tunjukin aja sama mereka ya bilang om ini ada yang menemukan bug ternyata settingan kita itu tidak langsung terhitung datanya harus keluar dulu terus masuk lagi untuk bisa terhitung terrefresh datanya nah kalian bisa bilang gitu terus juga nanti kalian bilang nih bang GM lo kerja sama sama content creator yang ini gitu ya kan lo yang dapat kerjaan gue gimana sih lo gitu nah ini ketemu dia ya oke kita ganti untuk settingannya ini kita ganti ke atas nah ini ya kita tinggal ganti itu aja harusnya masuk harusnya masuk kalau nggak masuk kita tes lagi kita tes lagi kita klik kita masuk kesini kalau kelontang kita nanti tes keluar terus masuk lagi itu nanti enggak kelontang harusnya langsung masuk dengan start yang ini harusnya yuk go kita lihat harusnya masuk nah kan kelontang kelihatan ya kelontang sekarang kita keluar kita keluar masuk lagi eh tadi nggak ada yang gue ganti kan nggak ada sih harusnya nggak ada kalau terjadi kalian seperti itu nah kalian keluar kalian masuk lagi kalian lawan dia kalau misalkan ini masuk langsung lapor ya karena ada data yang tidak terloat disitu masuk nah lapor langsung lapor ternyata ada bugnya disini bukan bug eh bug ya gue nyebutnya bug kita nyebutnya bug aja udah hanya tinggal dimundurin lalu ke depan langsung langsung bisa langsung dia bintang tiga oke tinggal satu lagi ya yang disebelah kiri nah yang sebelah kiri ini stage nya itu tadi kalau gak salah kita ini pakai turun ini kita pakai gear 35 banding 1 dan juga untuk dibelakang nya kita tadi pasangkan pemberat 15 yang ini nah kita coba tes gas kalau gak masuk kita back dulu terus melawan dia lagi karena datanya tidak terrefresh ya gue mau kalian bantu lapor ya perfect kita coba lihat disini lompatan pertama naik oke ijo aman oke ijo dah langsung kadang kalau dikali dua gini itu kelontang oke aman lompatan kedua aman lompatan ketiga oke aman lompatan keempat belum oke aman dah selesai tinggal satu lap lagi chapter lima finish oke oke nah selesai ayo dong ini kadang ngelag juga begini ya gue merasakan kalau misalkan udah main terlalu lama itu nanti dia loadingnya lama banget gak selesai selesai dan akhirnya chapter lima tamat ya complete ini menggunakan akun gue yang kedua ini ya yang versi lainnya karena gue punya akun lainnya lagi di server 4 ini server 6 dan ya kemungkinan untuk di chapter 6 7 8 9 10 itu gue akan menggunakan akun gue yang satunya lagi ya kenapa karena takutnya nanti kelamaan untuk kita menyelesaikan chapternya karena memang membutuhkan suku cadang yang gila-gilaan sih tapi untuk di chapter 6 ini itu sebenarnya juga tidak terlalu suram ya tidak terlalu suram sebenarnya oke deh segini aja dulu untuk video kali ini dan kalau kalian ada pertanyaan tanyain aja di kolom komentar chapter 5 selesai thank you semuanya sampai jumpa di next video kalau mau join discord linknya ada di deskripsi selamat menikmati selamat menikmati